Binatang terkutup itu telah membunuh inti emas lainnya. Krong Hang sangat marah hingga dia akan mengamuk. Matanya merah dan dia hanya ingin segera membunuh Xia Ping. Ketika dia melihat murid-murid sekte Blackheaven mati di tangan Xia Ping satu demi satu, dia dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Meskipun Xia Ping telah menunjukkan kekuatan yang mendominasi, mereka masih memiliki delapan inti emas di pihak mereka. Dengan keunggulan jumlah mereka, mereka masih memiliki kesempatan untuk menyingkirkan makhluk ribumi terkutup itu. Bajingan kecil, aku akan mengambil nyawamu. Pedang kekosongan tertinggi. Krong Hang meraung marah. Dia mengeluarkan pedang harta karun dan mengeksekusi seni dewa pedang dao. Pedang ki tidak terlihat dan memasuki kehampaan, menghasilkan kekuatan kehampaan yang menakutkan. Kekuatan pedang itu sangat menakutkan. Bahkan senjata roh pertahanan kelas menengah tidak akan mampu menahan pedang yang mengejutkan itu dan akan terbelah menjadi dua secara instan. Saat dia menyerang, dia menunjukkan kekuatan mengerikan dari inti emas tingkat menengah yang jauh melampaui inti emas lainnya. Jangan takut pada makhluk ribumi itu. Dua tinju tidak bisa melawan empat tangan. Semuanya, ayo serang bersama dan bunuh anak itu. Pedang langit naga tiran. Melihat serangan ronghang, inti emas dari sekte Blackheaven tidak mau kalah. Dia memegang pedang emas dan menebas ke arah siaping dengan keras, seolah-olah seekor naga tiran telah lahir. Tebasan itu mengumpulkan sabar ki yang menakutkan. Di kedalaman sabar ki, tanda emas bergetar dan membentuk-bentuk gigi gergaji, seolah-olah dapat membelah langit menjadi dua dan mengandung kekuatan penghancur yang ekstrim. Kekuatan harimau awan yang melahap surga. Inti emas melepaskan keterampilan pamungkas tertinggi. Awan menyelimuti tubuhnya, berubah menjadi harimau dewa yang melahap langit dan bumi. Seolah-olah awan dalam radius seribu mil dilahap seluruhnya. Dengan tubuhnya sebagai pusat, kekuatan melahap yang mengerikan dihasilkan, membentuk pusaran hitam yang seolah-olah akan melahap seluruh tubuh siaping. Udara terus-menerus terdistorsi. Kavaleri tombak emas. Inti emas menyerang dari sisi lain dengan tombak panjang di tangannya. Tubuhnya dipenuhi aura berdarah besi seolah-olah ada pasukan besar yang menyerbu. Seolah-olah dia adalah seorang jenderal tiadataranya yang mengambil kepala jenderal musuh dari ketentaraan. Tombaknya menusuk seperti sambaran petir hitam, mengunci aura siaping. Pergilah ke neraka, sayang. Mortal miriat rot. Inti emas lainnya berteriak dengan marah. Dia memegang tongkat hitam panjang di tangannya dan mengayunkannya, menyebabkan dunia berguncang. Sebuah lukisan raksasa terselubung seperti turunnya dunia fana. Dunia hancur dan sangat menakutkan. Delapan inti emas yang tersisa mengamuk dan melepaskan kekuatan suci terkuat mereka, menghancurkannya dari segala arah. Satu demi satu, kekuatan ilahi dari jalur perang muncul, menembus zaman dan menghancurkan bintang-bintang. Setiap kemampuan ilahi jalur bela diri memiliki aura yang tak terduga, aura mereka menakutkan. Planet-planet bergetar, aliran kekuatan magis yang tak ada habisnya berkumpul, mengembun menjadi sungai panjang yang melintasi ruang dan waktu, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak, daratan tenggelam, dan langit hancur. Untuk membunuh siaping, mereka telah berusaha sekuat tenaga dan hampir membakar setiap jejak kekuatan magis di kedalaman inti emas mereka. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, siaping mengeluarkan tombak neraka, yang menyebabkan segalanya bergetar hebat. Aura neraka menyebar, dan portal neraka muncul di belakangnya. Satu demi satu, formasi roh neraka muncul di bawah kakinya. Seolah-olah kekuatan hantu dan dewa yang tak terhitung jumlahnya dari kedalaman neraka mendukungnya, menyalurkannya dari angkasa yang jauh. Jurus kedua Hell's Demon Suppression Spear, Pembantaian. Tanpa ragu-ragu, siaping menggunakan jurus kedua tombak penindas iblis neraka yang baru saja dia pahami. Saat tombak itu ditusuk, langit dan bumi terbelah, seolah-olah menembus ruang angkasa dan membentuk lubang hitam. Di udara, tombak itu menusuk, meninggalkan bekas di kehampaan, menciptakan serangkaian jejak hitam. Itu seperti jurang yang merobek kehampaan, menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Saat ini, di kedalaman kehampaan, serangkaian aura neraka menyebar. Rune neraka muncul satu demi satu, mengembun menjadi jejak hitam satu demi satu. Berkumpul padat, mereka membentuk jaring kematian, seolah-olah Raja Hades telah muncul dan memanen jiwa. Bang, bang, bang. Semua serangan dari delapan inti emas memasuki jalur hitam, langsung menghilang ke dalam ketiadaan, seolah-olah mereka terhapus dengan mudah dan berubah menjadi debu. Benar sekali, ini adalah teror dari jurus kedua tombak penindas iblis neraka. Ini bukan tentang memotong, tapi tentang menyeka. Begitu menyerang, musuh akan menjadi seperti atom dan berubah menjadi debu. Bahkan jiwa mereka akan lenyap dan tidak ada lagi. Ini adalah pembantaian sejati di mana tidak ada satupun jejak yang tertinggal di dunia ini. Sial, kekuatan mistik macam apa itu? Ekspresi Ronghang membeku saat dia menatap Xiaoping. Kegelapan, kuno, menakutkan, dalam dan mematikan. Ini adalah kekuatan mistik dari iblis Dao, tapi aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Inti emas lainnya bergetar dan bulu kuduknya berdiri. Dia bisa merasakan kekuatan kematian yang terkandung dalam tombak yang mengerikan itu. Apa latar belakang anak ini? Kenapa dia muncul di tempat ini? Ini adalah galaksi kabut, tempat aneh yang bahkan para sage pun tidak berani memasukinya. Mungkin ada faksi kuno di galaksi ini. Kita tidak bisa terus berjuang atau kita semua akan mati di sini. Segera kembali dan suruh para tetua sekte untuk menghancurkan makhluk ribumi ini sampai mati. Ronghang dan yang lainnya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka akhirnya merasa bahwa mereka telah menyinggung musuh yang kuat yang tidak mampu mereka sakiti. Bahkan kekuatan gabungan dari delapan inti emas bukanlah tandingan pemuda ini. Jika mereka terus bertarung, mereka pasti akan mati. Inti emas dari sekte surga mistik mulai berpikir untuk melarikan diri. Mereka tidak perlu tinggal di sini dan menunggu kematian. Begitu para tetua sekte tiba, akan sangat mudah bagi mereka untuk menghancurkan makhluk adat api sejati ini sampai mati. Kekuatan mistik apa itu? Mengapa kalian tidak pergi ke neraka dan bertanya? Dalam sekejap mata, siaping menyerang sekali lagi dengan tombaknya. Krune neraka hitam yang tak terhitung jumlahnya berenang seperti naga, menari liar di udara, berputar dan berputar. Pancaran cahaya hitam ditembakkan satu demi satu, seolah-olah akan membelah dunia menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! 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 Segera, lima inti emas di depan tidak dapat mengelak tepat waktu dan terkena cahaya hitam. Begitu saja, tubuh mereka dengan mudah dibelah menjadi dua. Kekuatan neraka yang mengerikan meledak dari dalam tubuh mereka, meledak inci demi inci. Bahkan sebelum mereka sempat berteriak, tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut darah. Mereka dibiarkan dengan lima inti emas yang mengambang di udara, memancarkan cahaya keemasan samar. Bajingan! Lari, kita tidak bisa tinggal di sini. Saat para tetua tiba, kami akan membunuh makhluk ribumi ini dan membalas dendam. Upil Ronghang dan dua inti emas lainnya mengerut. Mereka sangat ketakutan. Lima inti emas terbunuh begitu saja dan mereka bahkan tidak dapat menghancurkan inti emas mereka sendiri. Itu terlalu menakutkan. Meskipun mereka dapat membunuh makhluk ribumi ini dengan menghancurkan inti emas mereka sendiri, masalahnya adalah mereka adalah inti emas dari sekte surga mistik dan memiliki masa depan cerah di depan mereka. Siapa yang rela bunuh diri kecuali mereka berada dalam situasi putus asa? Astaga! Astaga! 1472 Ronghang dan dua lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka dan bahkan merobek jimat pemindahan kecil. Dalam sekejap mata, mereka memasuki kehampaan dan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Bahkan makhluk inti emas yang disempurnakan tidak akan mampu mengejar mereka dengan kecepatan seperti itu. Lolos! Siaping mendengus dingin, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri? Jika itu adalah seorang kultifator normal, dia mungkin tidak dapat mengejar mereka jika mereka melarikan diri ribuan mil jauhnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pihak lain melarikan diri. Namun, dia memiliki sarana untuk membunuh ketiga inti emas. Segera, Siaping mengeluarkan busur berharga, busur surga terkubur. Ini adalah harta karun yang dia peroleh dari sekte langit dan bumi sebelumnya. Itu adalah replika busur surga terkubur. Namun, meskipun itu adalah replika, itu berisi kekuatan yang menakutkan dan merupakan senjata roh tingkat tinggi. Ledakan! Siaping menutup matanya dan mengirimkan divine sensenya yang kuat. Tanpa suara, itu menyebar hingga radius 10 ribu li. Itu seperti riak, lingkaran demi lingkaran, menyebabkan riak muncul di kehampaan. Segera, dia merasakan aura ronghang dan dua lainnya serta jejak mental yang dia tinggalkan. Dengan adanya jejak mental, ketiganya seperti bola lampu. Aku merasakannya, ini tempatnya. Siaping membuka matanya dan sepertinya ada formasi misterius yang berputar di kedalaman pupilnya. Tubuhnya mengeluarkan aura yang tidak diketahui saat dia memegang busur surga terkubur di tangannya dan memasang anak panah. Keahlian mistik tertinggi, teknik tujuh anak panah menusuk kepala. Formasi langit dan bumi berputar di tubuhnya. Itu dalam dan gelap dan beresonansi dengan burit heaven bow. Benda itu bergetar terus-menerus dan rangkaian aura kutukan menyebar, merembes ke dalam kehampaan dan menangkap ronghang dan dua orang lainnya. Siaping menggunakan teknik tujuh panah menusuk kepala dan kekuatan kuat merembes keluar dari tubuhnya. Satu demi satu, tanda abu-abu muncul, mengandung aura pembusukan, kuno, kegelapan, kutukan, del. Tanda abu-abu ini melayang di udara sebelum dengan cepat mengembun menjadi tiga anak panah abu-abu. Saat panah abu-abu terbentuk, mereka meledak dengan ketajaman yang mengerikan. Seperti anak panah yang dapat membunuh dewa, mereka memiliki kekuatan penetrasi, kekuatan membunuh, dan kekuatan kutukan yang mengerikan. Seolah-olah begitu seseorang menjadi sasaran, tidak peduli ke sudut dunia mana mereka melarikan diri, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Astaga, astaga. Dalam sekejap mata, Xia Ping menyerang saat tiga anak panah ditembakkan. Skill mengubur surga bergetar saat jumlah kekuatan yang tak tertandingi ditanamkan ke permukaan anak panah. Kekuatan yang sangat besar melingkari anak panah itu. Seketika, ketiga anak panah itu menghilang ke dalam kehampaan dan diam-diam melesat ke arah Rong Hang dan dua lainnya. Saat ini, Rong Hang dan dua lainnya telah melarikan diri 2 hingga 3.000 km jauhnya dan bersembunyi di samping gunung besar. Mereka terengah-engah, wajah mereka pucat dan basah kuyup oleh keringat. Mereka telah menggunakan cukup banyak kekuatan sihir mereka. Untuk melarikan diri dari tangan Xia Ping, mereka tidak hanya menggunakan minor transferens talismen, tetapi mereka juga menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menunjukkan kecepatan mereka. Mereka melarikan diri tanpa henti, berharap untuk kembali ke kam 3 sekte besar secepat mungkin. Kami telah melarikan diri sejauh ribuan kilometer. Penduduk asli itu seharusnya tidak bisa mengejar kami. Diam, jangan gegabuh. Tidak aman sebelum kita kembali ke kam. Benar, jika penduduk asli itu mengejar kita, kita pasti akan mati. Sekarang bukan waktunya membicarakan keselamatan. Mari kita tunggu sampai kekuatan sihir kita pulih sedikit sebelum melanjutkan perjalanan kita. Kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada aborigin itu untuk mengejar kita. Kita tidak bisa memberinya kesempatan sama sekali. Ronghang dan dua orang lainnya sedang berdiskusi sambil melarikan diri seperti anjing liar. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berpikir bahwa mereka harus melarikan diri seperti ini suatu hari nanti. Inti emas dikejar seperti anjing oleh seorang penggarap alam api sejati. Ini merupakan penghinaan besar. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Begitu mereka kembali ke kam, mereka akan segera memberi tahu para tetua sekte dan meminta mereka mengirim ahli yang tak terhitung jumlahnya. Mereka harus mencabik-cabik penduduk asli yang tercela ini. Jika penduduk asli itu masih memiliki saudara, teman, atau bahkan anggota suku, mereka akan membunuh mereka semua. Laki-laki akan menjadi budak dan perempuan akan menjadi pelacur. Astaga! Sebelum mereka sempat melampiaskan amarahnya, tiba-tiba terdengar suara yang menusuk udara dari jauh. Sebuah lubang hitam muncul di langit dan detik berikutnya, tiga anak panah abu-abu terbang keluar. Hati-hati! Indra Ronghang sangat tajam. Dia segera merasa ada yang tidak beres. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat tiga anak panah memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan memperingatkan kedua temannya di sampingnya. Tapi begitu dia mengatakan itu, sebuah anak panah tiba di sampingnya. Dong! Kepalanya langsung tertusuk panah abu-abu. Harta Dharma yang menakutkan menembus organ tubuhnya dan kepalanya meledak seperti semangka, berubah menjadi tumpukan daging cincang. Ronghang tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan dibunuh bahkan sebelum dia melihat musuhnya. Sungguh sulit dipercaya. Ini? Ini! Dua inti emas lainnya jantungnya tertusuk oleh panah abu-abu. Keheningan yang mematikan menyebar ke seluruh tubuh mereka, merampas dan melahap seluruh vitalitas mereka. Mata mereka terbuka lebar, ketakutan, keterkejutan, kemarahan, dan banyak emosi lainnya terlihat di kedalaman mata mereka. Mereka tidak menyangka meski telah melarikan diri sejauh ribuan kilometer, mereka tetap tidak bisa lepas dari kematian. Dengan sekejap, leher mereka miring dan mereka mati di tempat. Tidak peduli betapa marahnya mereka, hal itu berubah menjadi ketiadaan. Di sisi lain, Xia Ping juga merasakan bahwa jejak spiritual pada Ronghang dan dua lainnya telah hilang. Ini berarti mereka bertiga telah kehilangan vitalitasnya. Bahkan seorang sage pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Dengan kata lain, dia telah membunuh tiga inti emas dengan tiga anak panah. Dia tidak ada bandingannya. Ini adalah kekuatan teknik tujuh anak panah menusuk kepala. Meski tidak bisa digunakan sebagai teknik pertarungan utama dalam keadaan normal, teknik ini bisa dengan mudah membunuh musuh di saat kritis. Pada saat ini, murid elit sekte Suantian lainnya juga terbunuh. Namun, mereka tidak mati di tangan Xia Ping. Sebaliknya, mereka saling membunuh. Seolah-olah mereka dirasuki hantu kelaparan. Jika mereka tidak memakan tanah dalam jumlah besar, mereka akan mati dimakan oleh sesama muridnya. Kematian mereka sangat menyedihkan. Kekuatan enam neraka setan Tome terlihat jelas. Jika kemampuan ilahi ini digunakan di planet yang dapat dihuni, kemungkinan besar planet tersebut akan berubah menjadi neraka dalam sekejap. Astaga! Tubuh Xia Ping melintas dan dia mendatangi Ronghang yang sudah mati. Dia menemukan empat jimat roh lima elemen yang tersisa. Setelah membunuh sepuluh inti emas, dia juga memperoleh sepuluh inti emas, yang dapat disuling menjadi pil tingkat tertinggi. Selain itu, para murid sekte Suantian ini juga meninggalkan sejumlah besar harta karun. Ada ratusan senjata roh tingkat rendah, sepuluh senjata roh tingkat menengah, dan satu senjata roh tingkat tinggi. Dia juga memperoleh pil dan obat roh yang ditinggalkan oleh murid sekte Suantian. Dia telah memperoleh banyak hal. Nilai harta karun ini tidak dapat diukur. Baiklah, mari kita mulai. 1473 Ledakan Siaping mengaktifkan teknik ketertarikan bintang dan memasukkan kekuatan bintang ke dalam jimat roh lima elemen. Segera, kelima jimat itu dengan cepat bergabung menjadi satu. Lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah muncul, membentuk susunan lima elemen seperti bintang berujung lima. Perlahan-lahan berputar di udara dan berubah menjadi jimat. Ini adalah kunci untuk mengendalikan arrai penyegel setan naga lima elemen. Siaping meraih jimat itu dengan tangannya. Dia bisa merasakan bahwa jimat ini adalah kunci untuk mengendalikan susunan planet ini. Kesadaran ilahinya segera menembusnya dan menyempurnakannya dalam sekejap. Hmm. Segera, dia merasakan kesadaran surgawinya meresap ke seluruh planet. Arrai super ini berada di bawah kendalinya. Dia bisa menggunakan kekuatan arrai kapan saja, di mana saja, untuk mencakup setiap sudut planet ini. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan lokasi pintu ruang waktu yang jaraknya puluhan ribu mil. Hanya dengan berpikir, dia dapat mengaktifkan kekuatan arrai dan memobilisasi kekuatan lima elemen langit dan bumi. Dia bisa mengubahnya menjadi naga dan menghancurkan kam dalam sekejap. Tempat apa ini? Tiba-tiba, Siaping merasakan sepertinya ada ruang ilusi di kedalaman matriks besar. Ada matriks penyegel di dalamnya yang penuh dengan pola matriks. Rantai dao besar melintasi kehampaan satu demi satu. Sangat menakutkan. Dia langsung tahu bahwa ruang ini pastilah inti dari planet ini. Itu juga merupakan tempat di mana kesadaran Gaia disegel. Astaga! Sambil berpikir, Siaping mengaktifkan kekuatan arrai dan langsung memindahkan dirinya ke ruang ilusi ini. Ruang ini adalah sangkar, dan ada tanda penyegel yang padat di mana-mana. Bahkan satu rune pun dapat menyegel seorang penggarap ranah inti emas menjadi orang normal, dan mereka tidak akan dapat menggunakan kekuatan apapun sama sekali. Ini Gaia. Siaping berjalan di depan kandang dan berkedip. Dia benar-benar melihat seorang gadis kecil berusia sekitar 5 atau 6 tahun berpakaian putih tidur nyenyak di dalam sangkar. Meskipun dia hanyalah seorang gadis kecil, itu hanya permukaannya saja. Ada tanda penyegel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Ini bisa menyegel sosok perkasa menjadi sampah yang tidak berdaya. Dapat dibayangkan betapa besarnya kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuhnya sehingga para orang suci memperlakukannya dengan begitu serius. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Dia menggosok matanya dan bangun. Kemudian, dia bangkit, dan Sehlai Ahoge berdiri di atas kepala kecilnya, seolah dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Lalu, dia menoleh dan segera melihat Siaping. Seketika, matanya bersinar seperti bintang. Papa, apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Loli kecil itu berlari mendekat dan memeluk paha Siaping dengan penuh semangat. Ayah. Siaping terdiam, sudut mulutnya bergerak-gerak. Kapan dia menjadi ayah orang lain? Terlebih lagi, ini adalah Gaia. Dia tidak memiliki orang tua dan dibesarkan oleh surga. Di masa purba, dia akan menjadi dewa iblis kekacauan. Siapa yang bisa menjadi ayahnya? Namun, dia memang bisa merasakan kebaikan dan kerinduan dari loli kecil itu. Dia tidak berbohong. Faktanya, Siaping juga merasa bahwa garis keturunan di tubuhnya memiliki rasa kedekatan yang tidak dapat dijelaskan dengan Gaia. Seolah-olah mereka adalah saudara dari ras yang sama. Kedalaman garis keturunannya mengeluarkan gumpalan fluktuasi yang misterius dan mendalam. Aku bukan ayahmu. Kamu bisa memanggilku kakak. Siaping ingin memperbaiki bentuk alamat ini. Saudara laki-laki, mengapa? Loli kecil mengedipkan matanya dengan bingung. Siaping menegakkan wajahnya dan berkata, tidak ada alasannya. Itu hanya bentuk alamat. Baiklah, saudaraku. Kamu hangat sekali. Loli kecil memeluk paha Siaping dan memperlihatkan tampilan yang sangat nyaman. Dia bisa merasakan aura yang murni yang menyengat di tubuh Siaping. Tampaknya tinggal bersama Siaping dapat meningkatkan pertumbuhannya dan memberinya manfaat yang tiada habisnya. Bahkan energi jiwanya berkembang pesat. Hangat. Siaping juga bisa merasakan aura Gaia telah mengalami perubahan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Hal ini terus membaik. Dia teringat hubungan antara matahari dan planet kehidupan biasa. Keduanya saling melengkapi. Justru karena matahari memberikan panas yang tak terbatas dan vitalitas yang tak ada habisnya, maka planet ini penuh dengan vitalitas dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di planet ini dapat berkembang biak. Oleh karena itu, kedekatan Gaia dengannya bisa dibayangkan. Intinya, Siaping adalah harta karun yang tiada taranya bagi Gaia. Hanya dengan berada di sisinya, Gaia bisa mendapatkan manfaat yang tiada habisnya. Awalnya, dia ingin menggunakan segel jiwa untuk mengendalikan Gaia. Namun, sekarang dia memikirkannya, hal itu tidak perlu dilakukan. Hangat, baiklah, siapa namamu? Tanya Siaping. Loli kecil memiringkan kepalanya, matanya dipenuhi tanda tanya. Nama, aku tidak punya nama, tapi ada orang jahat yang menyegelku dan sepertinya memanggilku Gaia. Benar sekali, orang jahat itulah yang menyegelku dan membuatku tetap di dalam sangkar ini. Saya tidak bisa keluar atau keluar. Saudaraku, ketika kamu melihat orang jahat itu di masa depan, kamu harus memberinya pelajaran. Dia mengepalkan tangan kecilnya, memikirkan apa yang terjadi sebelumnya dan sangat marah. Karena kamu tidak punya nama, maka aku akan memberimu satu. Melihat kamu begitu bodoh, aku akan memanggilmu Dumbo mulai sekarang. Siaping memberi nama pada Gaia. Bodoh. Saat Green Ox dan Corin mendengar nama ini, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Ini adalah Gaia yang terkenal, namun ia diberi nama seperti itu. Jika beberapa orang suci Gaia mengetahui hal ini, mereka mungkin akan melintasi wilayah untuk membunuhnya. Oh, kalau begitu aku akan dipanggil Dumbo mulai sekarang. Loli kecil menganggup penuh semangat, nampaknya sangat bersemangat karena dia punya nama. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya bintang memancar keluar dari tubuhnya seperti bintang di langit, menerangi angkasa. Setiap cahaya bintang tampak seperti rune kuno yang misterius, mengandung kekuatan misterius. Wuss. Segera, cahaya bintang ini memasuki tubuh Siaping dengan kecepatan kilat. Hah, apa ini? Tubuh Siaping bergetar. Dia merasakan cahaya bintang ini langsung menyatu dengan jiwanya. Segera, jiwanya membentuk hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Dumbo. Koneksi terbentuk antar jiwa. Ya Tuhan, kontrak Gaia. Sebenarnya kontrak Gaia. Bagaimana bisa ditandatangani begitu cepat? Corin tidak bisa menahan tangisnya. Kontrak yang disebut Gaia adalah kontrak unik untuk ras Gaia. Itu bisa ditandatangani dengan orang lain, berbagi hidup dan mati, dan itu bisa membawa manfaat tanpa akhir bagi orang yang dikontrak. Saat itu, Master Sekte Bintang Segudang ingin menandatangani kontrak dengan Gaia, jadi dia menyegelnya, berharap menggunakan waktu untuk meredamnya dan membuat Gaia tunduk. Namun saat itu, Tuhan lamanya menggunakan berbagai cara dan menyegel Gaia selama puluhan ribu tahun, namun tetap gagal membuat Gaia tunduk. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Xiaoping, yang baru saja tiba di ruang ini, akan membuat Gaia begitu akrab, bahkan mengambil inisiatif untuk menggunakan kontrak Gaia. Bagaimana bisa ada perbedaan besar di antara manusia? 1474 Ini Mata Xiaoping berbinar Saat kontrak dibuat, dia merasa seolah-olah dia telah menjadi penguasa dunia ini, atau bahkan daos surgawi tertinggi. Dia maha kuasa. Jiwanya bahkan telah menyatu dengan planet ini. Dia bisa merasakan setiap pohon, setiap batu, dan bahkan setiap titik debu di planet ini. Hal-hal ini berada di bawah kendalinya seolah-olah itu adalah tubuhnya sendiri. Dalam jangkauan planet ini, dia dapat menggunakan semua kekuatan di dalam planet ini kapan saja. Bahkan seorang penggarap rilem retribusi guntur dapat dengan mudah terjepit sampai mati. Apakah ini yang disebut kemahatahuan dan kemahakuasaan? Xiaoping merasa jiwanya telah berubah menjadi otak. Dia tidak tahu berapa miliar perhitungan yang dilakukan dalam satu detik. Kemampuan berpikirnya secepat kilat. Dalam keadaan ini, kemampuan penalaran dan kemampuan logikanya telah meningkat pesat. Semua hal yang membuatnya bingung di masa lalu sepertinya telah terjawab pada saat ini. Dia tahu bahwa ini bukanlah peningkatan kualitatif pada jiwanya. Itu hanya karena jiwanya telah menyatu dengan tubuh Gaya dan dia telah merasakan sebagian dari otoritas Gaya. Betapa kuatnya. Seru Xiaoping. Dia akhirnya mengerti mengapa Saga ingin menangkap Gaya. Potensi Gaya terlalu kuat. Dia dilahirkan untuk menjadi eksistensi seperti dewa. Selama mereka diberi waktu yang cukup, mereka bisa tumbuh menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Terlebih lagi, menandatangani kontrak dengan Gaya akan memungkinkan seseorang memperoleh sebagian dari kekuatan Gaya. Bahkan Saga pun menginginkannya. Dong. Memikirkan hal ini, Xiaoping mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengetuk tubuh Little Lolly. Segera, segel di tubuhnya hancur seperti kaca. Mengontrol formasi penyegelan setan naga langit lima elemen, dia dapat membuka segel pada Dumbo kecil kapan saja. Segelnya telah dibuka. Dumbo kecil sangat bersemangat. Dia menemukan bahwa kekuatan formasi yang mengikat tubuhnya telah menghilang. Kekuatan familiar melonjak ke dalam tubuhnya. Dia telah mendapatkan kembali kebebasannya. Selama dia mau, dia bisa menggunakan kekuatan kuat di tubuhnya kapan saja. Saudaraku, peluk aku. Dumbo kecil ingin tidur. Lolly kecil menguap dan memeluk paha Xiaoping. Dia sepertinya ingin tidur lagi. Meskipun Gaia telah disegel selama puluhan ribu tahun, jumlah waktu ini tidak berarti apa-apa bagi Gaia. Tidur siang yang normal bisa memakan waktu ribuan tahun. Dapat dikatakan bahwa Gaia hampir sepanjang waktu tidur. Faktanya, tidur juga merupakan manifestasi dari evolusi konstan Gaia. Jangan khawatir. Mari kita singkirkan musuh di planet ini dulu. Kita tidak bisa membiarkan mereka tinggal di sini lebih lama lagi. Cahaya dingin muncul di mata Xiaoping. Sudah waktunya untuk mengusir orang-orang dari pengadilan Mingyue, gereja Juntian, dan sekolah Suantian. Meskipun dia telah membunuh sebagian besar elit sekte Suantian dan inti emas sempurna, masih ada beberapa murid sekte Suantian yang tetap tinggal untuk berpartisipasi dalam pembangunan gerbang ruang dan waktu, jadi tidak semuanya mati. Musuh. Apakah dia orang jahat? Dumbo mengedipkan matanya. Ya, mereka orang jahat. Tapi kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Tidurlah yang nyenyak. Kaka akan membantumu merawat mereka. Xiaoping mengulurkan tangan dan menepuk kepala kecil Little Dumbo. Dia bisa merasakan bahwa Dumbo memang masih anak-anak. Meskipun ia telah lahir selama ratusan juta tahun, menurut umur Ras Gaya, ia hanyalah seorang anak berusia beberapa tahun. Selain itu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan tertidur lelap di domain bintang kabut padat. Tidak ada makhluk hidup di sana, dan dia tidak pernah melakukan kontak dengan sesuatu yang terlalu rumit. Om. Dumbo menganggup dan benar-benar tertidur dalam sekejap, dengan ekspresi riang di wajahnya. Saat ini, di lokasi gerbang Ruang Waktu, sejumlah kecil murid dari pengadilan Mingyue, denominasi Langit Besar, dan Sekte Suantian berkumpul. Wajah mereka sangat serius. Ini karena mereka sudah tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada murid elit Sekte Suantian. Mereka tahu bahwa semua inti emas sempurna dari Sekte Suantian telah terbunuh, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Saya yakin semua orang tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Sekte Suantian. Dalam proses mendapatkan jimat roh kayu, mereka tiba-tiba diserang oleh penduduk asli. Dia bahkan membunuh semua inti emas sempurna dari Sekte Suantian. Tak satupun dari mereka bisa melarikan diri. Inti emas sempurna dari pengadilan Mingyue berkata dengan suara rendah. Suaranya bergetar karena masalah ini terlalu menakutkan. Ada sepuluh inti emas yang disempurnakan dan ribuan elit Sekte. Bahkan ribuan babi pun tidak akan mampu membunuh semuanya dalam waktu sesingkat itu. Sekarang mereka semua sudah mati, dan bahkan inti emas yang disempurnakan tidak dapat melarikan diri, orang dapat membayangkan bahaya yang ditimbulkannya. Di kejauhan, Kyuxue dan Sumei juga berada di tengah kerumunan. Ketika mereka mendengar hal ini, tentu saja mereka tahu siapa yang melakukannya. Namun, mereka tidak menyangka siaping benar-benar melakukannya dan membunuh semua inti emas sempurna dari Sekte Suantian. Dia sangat kejam. Saat ini, siaping hanyalah seorang kultifator rilem api sejati dan sendirian. Sulit bagi mereka untuk memahami bagaimana dia melakukannya. Namun, dengan cara ini, mereka tahu bahwa siaping aman dan tidak terluka oleh Sekte Suantian. Terlebih lagi, bukan giliran mereka untuk berbicara dalam situasi seperti ini. Yang harus mereka lakukan hanyalah berdiri di samping dan menonton. Bagaimana mungkin, apakah orang-orang dari Sekte Suantian itu idiot? Bagaimana mereka bisa disergap dan dibunuh oleh penduduk asli? Inti emas yang sempurna dari Sekte Langit Agung merasa bingung. Ketika murid-murid Sekte Suantian yang tersisa mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Namun, mereka tidak bisa membantahnya. Kenyataannya, mereka tidak tahu bagaimana kakak-kakak senior mereka meninggal. Saya tidak tahu apakah mereka idiot atau tidak. Saya hanya tahu bahwa tidak peduli betapa bodohnya inti emas sempurna itu, setidaknya mereka tahu cara melarikan diri. Saya hanya bisa mengatakan bahwa planet ini dipenuhi dengan bahaya yang tidak dapat diprediksi dan kita perlu waspada. Kata inti emas sempurna lainnya dari pengadilan Mingyue. Apa yang perlu diwaspadai? Cepat lari! Sepuluh inti emas! Termasuk tiga orang yang meninggal tadi, totalnya ada tiga belas orang yang meninggal. Bukankah jumlah korban jiwa sebanyak itu cukup untuk membuat kalian mundur? Beberapa dari mereka ingin melarikan diri karena merasa tempat ini terlalu berbahaya. Untuk apa kamu mencalonkan diri? Kami di sini untuk membangun gerbang spasial yang stabil. Jika kami lari sekarang, bukankah misi kami akan gagal? Bisakah Anda menanggung hukuman dari tetua sekte? Jangan bicara omong kosong seperti itu. Mereka sudah mati. Kenapa kita takut dihukum? Planet ini terlalu berbahaya. Ini bukan tempat untuk junior seperti kita datang. Bukankah para tetua mengatakan bahwa orang terkuat di planet ini hanyalah inti emas yang sempurna. Mengapa kecelakaan seperti itu bisa terjadi? Kekuatan seseorang ada batasnya. Tidak peduli seberapa kuatnya para tetua, mereka tidak mungkin mengetahui segalanya. Selain itu, jangan lupa bahwa ini adalah bidang bintang kabut. Ini adalah alam mistik alam semesta yang bahkan orang bijak pun tidak bisa masuki. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Benar. Jika kita meremehkan tempat ini, kita semua akan mati. Ayo lari. Kembali sekarang. Kita tidak bisa kembali. Gerbang spasial akan segera selesai. Jika kita kembali sekarang, semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia. Saya tidak bisa menerimanya. 1475. Karena kalian tidak ingin pergi, kalian semua boleh tinggal di sini. Tiba-tiba, suara nyaring muncul di atas gerbang ruang dan waktu. Itu berdengung dan mencapai telinga semua orang, memancarkan aura kuno, mulia, dan agung. Siapa ini? Para murid dari tiga sekte yang berdebat terkejut. Mereka segera mendongat dan melihat proyeksi ilusi muncul di udara. Itu seperti dewa, memandang rendah semua makhluk hidup. Itu adalah Siaping. Kyuk Suedan Sumai segera menyadari bahwa itu adalah suara Siaping dan aura yang dipancarkannya. Benar saja, orang ini tidak mati dan tidak terluka. Mereka juga melihat ke atas. Siapa kamu? Seorang kultifator alam inti emas yang sempurna dari sekte langit besar berteriak dengan marah, tidakkah kamu tahu bahwa kami adalah murid dari tiga sekte tingkat Sein dan mendapat dukungan dari para sage? Jika kamu berani menyerang kami, kamu akan melakukannya menjadi musuh sekte langit besar, pavilion Mingyue, dan sekte Suantian. Jangan mencari kematianmu sendiri, mengerti. Ia mengancam sosok misterius tersebut sambil menunjukkan latar belakang dan identitasnya. Dengan dukungan para sage, dia bukanlah siapa-siapa. Begitu dia membunuh mereka, itu seperti menusuk sarang lebah, dan balas dendam tanpa akhir akan datang. Siapa saya? Anda bisa memanggil saya Wu-Wu-Di. Suara siaping keluar dan mengungkapkan identitasnya, aku bisa memberimu tiga nafas untuk melarikan diri. Jika kamu tidak melarikan diri saat itu, kalian semua akan mati di sini. Suaranya dingin dan kejam. Wu-Wu-Di. Nama yang arogan. Di hadapan para sage, siapa yang berani menyebut dirinya Wu-Wu-Di? Tahukah kamu bahwa ini adalah hal yang tabu? Jika Anda berani muncul di jalan di area bintang kami dan hidup selama tiga detik, saya akan mengubah nama keluarga saya menjadi nama Anda. Seorang penggarap alam inti emas yang sempurna dari sekte langit besar mencibir. Ia merasa penduduk asli ini sangat sombong dan mirip katak di dasar sumur. Setelah tinggal di area bintang kabut begitu lama, dia tidak tahu betapa lemahnya dia. Mulut Kyuxue dan Su Mei bergerak-gerak. Mereka tahu orang ini suka mengarang nama. Meski ingin menyembunyikan identitasnya, dia tidak lupa memprovokasi orang lain. Saudara Wu, ini adalah area bintang kabut, tempat di mana burung pun tidak buang air besar. Apakah kamu ingin tinggal di sini selama sisa hidupmu? Jika Anda bersedia bekerja sama dengan kami dan membiarkan kami membangun gerbang ruang waktu di sini, Anda akan menjadi pahlawan dari tiga sekte besar kami. Pada saat itu, Anda akan dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di alam semesta. Ada banyak manfaat bekerja sama dengan kami. Mengapa Anda tidak mempertimbangkannya? Seorang master di alam inti emas dari sekte Juntian mencoba bekerja sama dengan Siaping dan menawarinya persyaratan yang murah hati. Selama kamu bersedia, aku tidak peduli apa yang kamu inginkan, bahkan jika itu adalah harta ajaib yang tiada taranya, ramuan berumur 10 ribu tahun, atau naskah tertinggi, atau bahkan jika kamu ingin menguasai bintang. Wilayah Namun, inti emas berdiskusi secara diam-diam dan berkomunikasi dengan kesadaran roh mereka. Kakak senior, bukankah terlalu berlebihan memberikan begitu banyak syarat? Bahkan kami inti emas yang disempurnakan tidak memiliki hal sebaik itu. Bagaimana penduduk asli ini bisa menjadi berharga? Bodoh sekali. Tidak bisakah kamu menulis janji kosong saja? Penduduk asli ini tidak tahu banyak dan sangat rakus. Beberapa kata saja sudah cukup untuk menipunya dan mematahkan tekadnya. Ketika gerbang ruang waktu berhasil dibangun, dia akan menjadi tumpukan sampah yang bisa diinjak-injak sampai mati kapan saja. Memang benar, tidak pantas untuk berkonflik dengan penduduk asli ini sekarang. Meskipun saya tidak tahu bagaimana ronghang dan yang lainnya mati, tidak ada keraguan bahwa penduduk asli ini mungkin memiliki kartu truf yang dapat dengan mudah membunuh seorang master di inti emas. Rilem Sekarang kita bukan tandingan penduduk asli ini, tetapi ketika para tetua datang, itu akan berbeda. Mereka dapat menekan penduduk asli ini dalam sekejap. Benar, biarkan penduduk asli ini menjadi liar sekarang. Ketika gerbang ruang waktu berhasil dibangun, dia akan mengetahui martabat sekte tingkat suci. Penduduk asli kecil ingin bernegosiasi dengan kita. Dia benar-benar tidak tahu apa itu bahkan jika kita mempermainkannya sampai mati, dia mungkin tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Kali ini, kami akan membiarkan dia mendapatkan pengetahuan. Alam inti emas dari sekte Juntian mencipir. Dalam sekejap, mereka telah menyelesaikan pemikiran mereka. Mereka ingin menipu penduduk asli ini untuk sementara dan menundanya sampai gerbang ruang waktu berhasil dibangun. Siaping menunduk dengan tenang. Secara alami, dia merasakan ada gelombang kesadaran roh yang berkomunikasi dalam kehampaan. Dia menduga mereka sedang berkonspirasi satu sama lain. Mungkin ada konspirasi. Namun, dia tidak mau memperhatikannya. Terlebih lagi, sungguh meremehkannya jika mereka ingin mempengaruhi keinginannya dengan keuntungan sekecil itu. Dia berkata langsung, Tiga napas sudah habis. Jika kamu tidak pergi, matilah. Tunggu. Alam inti emas dari Sekte Juntian masih ingin mengatakan sesuatu. Ledakan. Dalam sekejap, di kedalaman kehampaan, sebuah tangan besar jatuh. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkumpul seperti batu kilangan langit dan bumi, memancarkan aura kacau dan menghancurkan ruang dan waktu. Ini adalah pukulan yang mengumpulkan kekuatan planet ini. Dengan bantuan kekuatan langit dan bumi, ia melampaui alam inti emas dan bahkan melampaui budidaya alam api sejati siaping saat ini. Itu telah mencapai tingkat yang luar biasa. Alam inti emas dari Sekte Juntian merinding. Merasakan krisis yang fatal, mereka ingin melarikan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Telapak tangan ini menyegel langit dan mengunci bumi, mengunci aktivitas ski mereka. Terlebih lagi, itu sangat cepat. Ketika mereka menemukan pohon palem ini, pohon itu sudah hancur. Dong. Sebelum lima atau enam alam inti emas dari Sekte Juntian mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka terkena telapak tangan ini. Seluruh tubuh mereka diguncang menjadi bola bubuk, hanya menyisakan lima atau enam inti emas di tanah. Murid-murid Sekte Juntian lainnya juga terbunuh setelahnya. Adapun murid-murid pengadilan Mingyue, karena mereka berdiri agak jauh dan dekat dengan gerbang ruang waktu, mereka tidak mengalami terlalu banyak kerusakan. Namun, mereka juga ketakutan karena kekuatan telapak tangan ini. Wajah mereka menjadi pucat. Orang aborigin sialan. Murid-murid Sekte Juntian lainnya sangat marah. Sebelum plot mereka dimulai, itu dihancurkan oleh Xiaoping dengan sebuah tamparan. Sebelumnya, mereka ingin menggunakan segala macam trik untuk membodohinya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Xiaoping tidak berbicara omong kosong sama sekali dengan mereka. Dia langsung menyerang dan membunuh lima atau enam dewa alam inti emas dengan satu telapak tangan. Sekarang, mereka juga tahu mengapa semua dewa alam inti emas dari Sekte Suantian terbunuh. Dengan kekuatan yang begitu kuat, sangatlah mudah baginya untuk membunuh begitu banyak dewa alam inti emas. Matilah kalian semua. Siap ing dingin dan kejam. Telapak tangan lainnya muncul dari kehampaan, dan momentumnya jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Oh tidak. Lari, lari cepat. Cepat, segera kembali ke gerbang ruang waktu dan kembali ke Sekte. Murid dari tiga Sekte sangat ketakutan hingga mereka mengompol. Mereka tidak lagi terbagi menjadi dua kelompok. Mereka semua berharap orang tua mereka dapat memberi mereka lebih banyak kaki, berharap dapat kembali ke Sekte tersebut sesegera mungkin. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka hanya akan menemui jalan buntu. Kiuksue dan Sumei telah menerima transmisi suara Xiaoping. Mereka selangkah lebih maju di gerbang ruang waktu. Ketika Xiaoping bergerak, mereka segera melompat ke gerbang ruang waktu dan dengan cepat berteleportasi kembali. 1476. Dong. Telapak tangan itu runtuh, menempuh jarak ribuan mil, langsung menghancurkan gerbang ruang waktu sementara menjadi berkeping-keping. Basis formasi rusak, dan murid dari tiga Sekte besar yang tidak melarikan diri putus asa. Namun, keputus asaan itu hanya berlangsung sesaat, karena telapak tangan besar itu roboh, dan seketika berubah menjadi bubuk. Dalam sekejap, semua bangunan di stasiun itu terguncang hingga menjadi kehampaan, berubah menjadi lubang besar seukuran telapak tangan. Selain mereka yang melarikan diri lebih dulu, semua murid dari tiga Sekte besar tewas di tempat ini. Apakah mereka sudah kembali? Xiaoping merasakan aura Kiuksue dan Sumei telah menghilang dari planet ini, jadi dia tahu bahwa mereka telah meninggalkan Densei Fox Starfield dengan selamat. Untuk menghindari kecurigaan, dia berpura-pura tidak mengenal mereka dan memperlakukan mereka dengan setara. Namun, dia masih menunggu mereka untuk memasuki gerbang ruang waktu sepenuhnya sebelum dia bergerak. Hasilnya sangat mulus. Dia tidak hanya mengusir semua murid dari tiga Sekte besar, tetapi dia juga mengirim keduanya kembali ke pengadilan Mingyue. Pada saat ini, di markas besar Sekte Langit Hitam, di area lain gerbang ruang dan waktu, banyak tetua Sekte Langit Hitam yang menjaga tempat ini. Keamanannya ketat, dan ada pembatasan ketat di mana-mana. Tentu saja, selain para tetua dari Sekte Langit Hitam, beberapa tetua dari Istana Mingyue dan Sekte Langit Besar juga hadir. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah partner, jadi tentu saja mereka sangat prihatin dengan Densei Fox Starfield. Aku ingin tahu seperti apa situasi di Densei Fox Starfield. Aku mendengar kabar buruk, ada penduduk asli yang menimbulkan masalah. Huff, itu hanya penduduk asli. Itu bukan apa-apa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kita, murid dari Sekte Langit Hitam? Cepat atau lambat, kita akan membunuh penduduk asli itu dan memusnahkan suku asli itu. Kamu benar, wajar jika akan ada masalah. Lagipula, tempat itu adalah Densei Fox Starfield. Tidak mengherankan jika akan ada masalah. Selama gerbang ruang dan waktu abadi berhasil dibangun, kita dapat terus mengirim pasukan ke Densei Fox Starfield. Segera. Dalam 10 hari lagi, gerbang ruang waktu akan selesai, dan jalur spasial stabil yang dapat menampung pembangkit tenaga listrik Rilem Retribusi Guntur akan dibangun. Lalu, kita bisa masuk dan keluar dari Densei Fox Starfield sesuka hati. Saya harap tidak ada kecelakaan. Jangan khawatir, pasti tidak akan ada. Kali ini, kami telah mengirimkan 3.000 murid elit dan lebih dari 30 inti emas dari 3 sekte besar. Tidak peduli seberapa kuat penduduk asli itu, mereka tidak dapat membalikkan keadaan. Situasi di sekitar. Memang benar begitu. Sepertinya aku terlalu khawatir. Banyak mata para tetua yang menyala-nyala karena gairah. Bidang bintang kabut padat adalah alam rahasia alam semesta, tanah terlarang bagi manusia. Sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang mengetahui apa yang ada di Densei Fox Starfield. Meskipun hal yang tidak diketahui terkadang menakutkan, namun terkadang juga menarik. Ini seperti tanah belum berkembang yang berisi vitalitas dan harta karun yang tak ada habisnya. Mungkin ada peluang yang dapat membantu mereka menjadi orang suci. Sebelum para tetua ini selesai berbicara, gerbang spasial sementara tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Terowongan ruang waktu terhubung dengan jarak. Apa yang telah terjadi? Banyak tetua terkejut dan langsung melihat ke gerbang waktu. Detik berikutnya, sejumlah besar orang melarikan diri dari gerbang spasial dan jatuh ke tanah satu per satu. Setiap orang tampak ketakutan dan panik, seolah-olah mereka baru saja selamat dari bencana. Kenapa kamu kembali dari Densei Fox Star region? Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak tetua yang langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Gerbang ruang waktu. Ini buruk. Gerbang ruang waktu rusak. Semuanya? Minggir. Salah satu tetua berteriak dan segera menggunakan mantra. Perisai energi langsung menyelimuti semua orang. Ledakan. Gerbang ruang waktu segera meledak berkeping-keping, menciptakan ledakan yang mengerikan. Dalam sekejap, sebuah kawa besar dengan diameter lebih dari 10 km muncul di tanah. Melihat ini, banyak ekspresi para tetua menjadi gelap. Mereka tahu bahwa mereka sedang dalam masalah besar. Penghancuran gerbang ruang waktu berarti terowongan menuju Densei Fox Star Field telah menghilang. Ini adalah kerugian besar dan itu berarti mereka tidak bisa lagi memasuki Densei Fox Star Field dengan aman. Semua pemikiran mereka sebelumnya berubah menjadi tidak seperti bulan di dalam air. Ini adalah beban yang tak tertahankan. Bicaralah, apa yang terjadi? Mengapa kamu berlari kembali dengan tergesa-gesa? Banyak tetua menatap murid-murid yang melarikan diri. Tetua, sesuatu yang besar terjadi. Seorang penduduk asli yang sangat kuat tiba-tiba muncul dan membantai kita semua. Bahkan gerbang ruang waktu pun hancur. Untungnya, kita berlari kembali ke masa lalu. Kalau tidak, kita akan mati di sana. Seorang guru kesempurnaan inti emas dari pavilion Mingyue berkata dengan lega. Untungnya, mereka melarikan diri dengan cepat. Kalau tidak, mereka akan mengikuti jejak master inti emas dari Sekte Suantian dan mati di tempat terkutuk itu. Tunggu, di mana murid-murid Sekte Suantian? Mengapa hanya sedikit dari mereka yang kembali? Di mana inti emasnya? Mengapa tidak ada dari mereka yang kembali? Salah satu tetua Sekte Suantian berteriak dengan ekspresi gelap. Banyak hati para tetua yang tenggelam juga. Mereka merasa keadaan menjadi semakin buruk. Elder, mereka semua sudah mati. Dua belas penganut tahu inti emas semuanya mati di tangan penduduk asli yang menakutkan itu. Bahkan para elit dari lebih dari seribu Sekte telah sepenuhnya dimusnahkan olehnya. Tidak satu pun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Salah satu murid elit Sekte Suantian berkata dengan suara gemetar. Mustahil. Tetua Sekte Suantian berteriak, orang suci itu telah menyelidikinya sebelumnya. Makhluk hidup terkuat di planet itu hanyalah seorang guru penyempurnaan inti emas. Tidak ada makhluk hidup yang lebih kuat dari guru penyempurnaan inti emas. Bahkan jika penduduk asli planet itu sangat kuat dan mereka bukan lawan mereka dalam pertarungan satu lawan satu, kedua belas inti emas akan mengubah guru sempurna manapun menjadi debu. Siapa yang bisa membunuh mereka? Dia tidak percaya. Penduduk asli itu hanyalah monster. Tingkat seni bela dirinya tampaknya adalah alam api sejati, tetapi membunuh inti emas semudah memotong sayuran. Kita tidak bisa menandinginya. Banyak murid Sekte Suantian berkata dengan ngeri. Sampah. Tetua itu mengutuk, penduduk asli yang lemah di alam api sejati bisa membunuh mereka seperti anjing. Mereka telah menyianyiakan budidaya mereka. Sungguh memalukan bagi Sekte Suantian. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Bukan hanya kami. Sekte Langit Besar juga menderita kerugian besar. Enam hingga tujuh inti emas tewas dalam satu pertukaran dan ratusan murid elit terbunuh. Beberapa murid Sekte Suantian mengeluh. Itu bukan karena mereka tidak kompeten, tapi karena musuh terlalu kuat. Banyak wajah murid Sekte Langit Besar yang sehitam arang. Mereka hanya melakukan kontak dengan penduduk asli yang menakutkan itu dalam waktu singkat, tetapi hal itu telah menyebabkan kerugian besar bagi Sekte Langit Besar. Faktanya, jika mereka tidak banyak bicara, tidak akan ada banyak kematian. Namun, mereka membuat marah penduduk asli. Akibatnya, inti emas dari Sekte Langit Besar yang telah berteriak-teriak sebelumnya diurus dan dibunuh dengan satu tamparan. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Bagaimana dengan pengadilan Mingyue? Mengapa pengadilan Mingyue masih mempertahankan begitu banyak elit? 1477 Orang tua, apa maksudmu dengan itu? Apakah Anda mencurigai sesuatu? Seorang tetua dari Istana Mingyue dengan jelas merasakan makna tersembunyi dari kata-kata tetua Sekte Langit Hitam dan langsung merasa sangat tidak senang. Huff, bukannya aku ingin curiga, tapi Sekte Langit Hitam dan Sekte Langit Besar sama-sama menderita kerugian besar. Hanya pengadilan Mingyue yang tidak terluka. Tetua dari Sekte Langit Hitam mencibir, aku curiga bahwa Istana Mingyue-mu telah mencapai semacam kesepakatan dengan penduduk asli itu, dan kamu diam-diam mencoba membunuh murid elit dari dua sekte kami. Dia menyuarakan keraguannya tentang pengadilan Mingyue, berpikir bahwa mungkin ada mata-mata di pengadilan Mingyue yang menyebabkan kerugian tersebut. Diam. Tetua pengadilan Mingyue memelototinya. Apakah kamu punya bukti? Jangan mengutarakan omong kosong jika tidak. Anda menghina reputasi pengadilan Mingyue yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Apakah Anda ingin memulai perang dengan pengadilan Mingyue? Dia mengepalkan tinjunya, tubuhnya melonjak dengan aura kekerasan dan niat membunuh. Reputasi sebuah sekte tidak bisa dianggap enteng. Tidak ada yang bisa menghujatnya. Hah. Tetua Sekte Langit Hitam mendengus tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia benar-benar tidak punya bukti. Dia hanya mengatakan ini karena marah untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Bagaimanapun, Sekte Langit Hitam menderita kerugian besar kali ini. 12 guru kesempurnaan inti emas dan ribuan murid elit. Sekte Langit Hitam tidak mengalami kerugian sebesar itu selama bertahun-tahun. Lebih penting lagi, bahkan gerbang ruang dan waktu telah hancur dan koordinat spasial galaksi kabut telah menghilang. Ini berarti mereka tidak bisa lagi pergi ke galaksi kabut. Ini adalah pukulan terbesar bagi Sekte Langit Hitam. Tetua, kamu harus membalaskan dendam kami saudara-saudara. Kakak senior Ronghang, kakak senior Fang dan yang lainnya meninggal dengan sangat tragis. Tubuh mereka hancur dan bahkan inti emas mereka diambil. Penduduk asli itu adalah binatang buas. Dia tidak berperi kemanusiaan dan sombong. Dia sama sekali tidak menghormati Sekte Langit Hitam. Bajingan itu menyebut dirinya Wu-Wudi dan secara terbuka menghina orang suci dari Sekte Langit Hitam. Dia berkata bahwa dia akan membunuh orang suci itu jika dia punya kesempatan. Jika kita tidak membunuhnya, Sekte Langit Hitam akan kehilangan muka. Serang ke dalam galaksi kabut, bunuh penduduk asli itu dan robeklah dia hingga berkeping-keping. Banyak murid Sekte Suantian meraum marah. Begitu banyak saudara yang meninggal, termasuk teman dan keluarganya. Mereka berselisih darah dengan Wu-Wudi yang benar-benar tidak dapat didamaikan. Berengsek. Banyak tetua Sekte Surga Mistik mengertakkan gigi, hanya ingin menangkap Wu-Wudi asli itu. Masalahnya adalah dia berada di galaksi kabut padat, di mana bahkan para sage pun tidak bisa masuk. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang mereka rasakan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka merasa lebih cemberut. Penduduk asli itu mungkin memikirkan hal ini, itulah sebabnya dia begitu tidak kenal takut dan tidak terkendali. Banyak murid dan tetua dari Sekte Langit Agung juga sangat membenci Wu-Wudi. Meskipun kerugian mereka tidak sebesar yang dialami Sekte Suantian, mereka masih kehilangan setengah dari guru penyempurna inti emas dan ratusan murid elit. Pengadilan Mingyue adalah satu-satunya partai yang mengalami kerugian yang relatif kecil. Mereka tidak terlalu membenci pengadilan Mingyue. Bagaimanapun, kematian adalah kejadian biasa di alam semesta. Selain itu, mereka adalah penjajah yang datang ke wilayah orang lain untuk memamerkan kekuatan dan mencuri harta mereka. Penduduk asli itu hanya melawan penjajah. Sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jika penduduk asli itu tidak memiliki kekuatan, dia pasti sudah dibunuh oleh tiga Sekte sejak lama. Dia bahkan mungkin ditangkap hidup-hidup dan dijadikan budak, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tidak peduli apapun, pengadilan Mingyue, Sekte Langit Agung, dan Sekte Suantian telah sepenuhnya mengingat Wu-Wudi yang asli ini. Jika mereka punya kesempatan, mereka pasti akan membunuh penduduk asli ini untuk melampiaskan amarah mereka. Di sisi lain, Planet Lima Elemen. Siaping menghancurkan gerbang ruang waktu dengan satu telapak tangan, benar-benar memotong jalur ruang angkasa pihak lain ke Densee Fox Starfield. Dia langsung merasa lega, tidak mungkin bagi mereka untuk masuk ke Densee Fox Starfield dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka punya cara untuk masuk ke Densee Fox Starfield, dia pasti sudah pergi bersama Dumbo Gaya. Tidak perlu khawatir. Sebaliknya, dia menantikan mereka memasuki Densee Fox Starfield lagi. Jika sekelompok orang itu secara tidak sengaja bertemu dengan makhluk luar angkasa yang hidup di Densee Fox Starfield, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Mereka meninggalkan banyak hal baik. Siaping menyentuh dagunya, dia menemukan bahwa setelah orang-orang dari tiga sekte pergi, masih banyak materi yang tertinggal. Masing-masing materi ini sangat berharga. Lima elemen emas, perak tembaga, baja lohan, besi beku, dan sebagainya. Itu semua adalah bahan yang digunakan untuk membangun gerbang ruang waktu. Mereka melarikan diri terlalu cepat dan tidak punya waktu untuk membawanya pergi. Masing-masing bahan ini bernilai banyak uang. Yang paling membuat siaping bersemangat adalah banyaknya batu luar angkasa. Yang disebut batu luar angkasa adalah biji aneh yang lahir dari celah di alam semesta. Mereka mengandung energi luar angkasa yang kaya. Beberapa batu luar angkasa bahkan dapat membentuk ruangnya sendiri. Itu sangat berharga. Bahan baku cincin luar angkasa dan alat sihir penyimpanan lainnya adalah batu luar angkasa. Bahkan material untuk susunan transmisi dan gerbang ruang waktu membutuhkan batu luar angkasa dalam jumlah besar. Sekarang, tanahnya dipenuhi dengan batu luar angkasa yang padat, seperti bukit kecil. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan energi luar angkasa yang kaya. Ini adalah kekayaan yang sangat mencengangkan. Selain itu, bahkan jika dia tidak menjual speseton ini, Siaping membutuhkan speseton dalam jumlah besar untuk budidayanya. Seni pemandu bintangnya juga perlu menelan energi luar angkasa dalam jumlah besar untuk dipromosikan ke alam yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa batu luar angkasa adalah sumber daya budidaya yang sangat diperlukan. Dia tidak menyangka ketiga sekte akan meninggalkan hadiah sebesar itu untuknya. Oh, benar juga, Korin. Siaping berbalik dan bertanya pada Korin di sebelahnya, Bukankah ini tempat harta karun sekte bintang segudang? Di mana harta karunnya? Dia melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan jejak harta karun sekte bintang segudang. Batu roh, jamu roh, dan segala jenis bahan langka itu ada di markas. Semuanya telah dijarah hingga bersih, tidak ada satu tetes pun yang tersisa. Korin menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada sumber daya di sini, tetapi jika itu sumber daya, tidak ada yang bisa menandingi gaya. Siaping juga mengakui bahwa tidak peduli berapa banyak harta yang dimilikinya, akan sangat sulit untuk membandingkannya dengan gaya. Mendapatkan gaya sama dengan mendapatkan bantuan dari sage masa depan. Jika sekte tingkat sage didirikan, maka itu akan menjadi binatang penjaga gunung yang tak seorang pun berani memprovokasi. Ini adalah warisan sebenarnya dari sebuah sekte. Tapi meski begitu, sebenarnya ada harta karun yang tersembunyi di tempat ini. Faktanya, itu juga merupakan harta paling penting di tubuh tuan tua. Apa? Alasan kenapa dia bisa menjadi seorang sage adalah karena harta karun itu. Korin menghela nafas dengan emosi. Apa? Apakah ada hal seperti itu? Siaping sangat penasaran. Untuk bisa membuat seseorang menjadi seorang sage, harta karun macam apa itu? Rasa penasarannya sudah mencapai puncaknya. Faktanya, ia berada di ruang tertutup di planet ini. Selama guru dengan hati-hati mencarinya dengan divine sense dan mengoperasikan star gading art, Anda dapat merasakan keberadaannya. Kata Korin. Alat ajaib apa itu? Siaping bertanya. 1478. Setengah jam kemudian. Ini kompas harapan. Siaping mencari dengan hati-hati, dan tentu saja, dia menemukan benda ajaib jauh di dalam ruang tertutup. Itu adalah kompas Feng Sui Kuno, seukuran telapak tangan. Kelihatannya sangat polos, tetapi ditutupi dengan pola yang padat dan khusus, serta penunjuk hitam putih. Jika bukan karena sumpah serius Korin, dia akan mengira itu adalah sampah yang telah disingkirkan. Namun, ketika kesadaran ilahinya menembus ke dalam senjata ajaib ini, dia dapat merasakan bahwa itu memang sangat luar biasa. Kedalamannya mengandung aura yang tak terduga, yang tidak bisa dispekulasikan. Korin, apa gunanya senjata ajaib ini? Namanya Wiskampus, apakah itu senjata ajaib yang bisa mengabulkan keinginan apapun? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika benar, maka senjata ajaib ini agak menakutkan. Tentu saja tidak, tapi tidak jauh dari itu. Korin berkata, meski tidak bisa langsung mewujudkan keinginan apapun, selama Anda ingin mewujudkan keinginan apapun yang ada di hati Anda, kemanapun Anda ingin pergi, kompas harapan ini dapat memandu Anda. Misalnya, jika Anda ingin mencari seseorang, mendapatkan harta karun, atau memasuki tempat berbahaya tetapi tidak bisa keluar, Anda dapat dengan mudah mengandalkan Wiskampus. Pada masa itu, Tuan Tua mengandalkan senjata ajaib ini untuk mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki banyak alam rahasia alam semesta, sehingga berkultivasi ke alam sage. Ia mengelus janggut abu-abunya. Sangat menakjubkan. Sapi hijau juga takjub. Ia pasti tahu betapa ajaibnya senjata ajaib ini, yang bahkan lebih kuat dari alat suci. Di dunia, ada banyak ramuan langka, senjata ajaib berharga, dan buku rahasia langka yang tidak dapat ditemukan. Hal-hal ini telah lama tenggelam dalam debu sejarah, dan tidak ada yang dapat menemukannya. Namun dengan Wiskampus, semuanya berbeda. Seseorang dapat menemukan harta karun ini dan menjadi kaya dalam semalam. Dengan cara ini, bagaimana seseorang masih khawatir karena tidak memiliki cukup sumber daya untuk bercocok tanam. Bahkan ketika menghadapi hambatan, seseorang dapat mengandalkan kompas harapan untuk menemukan obat mujarab yang dapat membantu seseorang dalam menerobos, sehingga seseorang dapat berkultivasi dengan kekuatan yang tak tertahankan. Senjata ajaib ini sangat kuat, bukankah ini alat suci? Siaping bertanya. Tidak, ini bukan alat suci, tapi lebih kuat dan berharga dari alat suci. Korin berkata, saya yakin Anda juga mengetahui tingkatan senjata ajaib, alat berharga, alat roh, dan alat suci. Namun kenyataannya, di zaman kuno, ada penilaian yang lebih sederhana, yaitu senjata ajaib siantian dan senjata ajaib haltian. Apa yang disebut harta ajaib yang diperoleh adalah harta ajaib yang ditempa oleh makhluk hidup di alam semesta menggunakan semua jenis bahan langka. Dari harta karun hingga artefak suci, semuanya termasuk dalam kategori harta karun ajaib yang diperoleh. Tapi harta karun conate berbeda. Mereka telah ada sejak kelahiran alam semesta, dan mereka adalah harta karun yang dipelihara oleh alam semesta itu sendiri. Mereka tidak dapat diduga, dan masing-masingnya mengandung kekuatan yang tidak dapat dibayangkan. Mereka memiliki karakteristik tidak bisa dihancurkan sejak lahir. Tidak bisa dihancurkan. Siaping mengedipkan matanya. Tidak bisa dihancurkan hanyalah sebuah konsep. Faktanya, mereka masih bisa dihancurkan selama kekuatannya cukup kuat. Kucing abadi berkata, tetapi setelah dihancurkan, setelah ratusan juta tahun, mereka akan terlahir kembali di tempat lain di alam semesta, mengulangi siklus tersebut seolah-olah mereka adalah keberadaan yang abadi. Sungguh suatu harta karun. Mata Siaping berbinar. Dia akhirnya mengerti mengapa ini adalah harta rahasia terakhir dari sekte bintang. Dengan artefak conate ini, bukankah mudah untuk menemukan harta karun lainnya? Beberapa hari kemudian, Siaping keluar dari pengasingan. Dia telah memperoleh sejumlah besar ramuan dan ramuan dari murid-murid sekte Suantian, pavilion Mingyue, dan sekte langit besar, dan kemudian dia menelan semuanya dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, dia terus meningkatkan kultifasinya, dan kekuatan spiritualnya juga jauh lebih kuat, hampir mencapai puncak tahap tengah alam api sejati, samar-samar menyentuh hambatan. Jika ramuan ini diperoleh oleh pembudidaya lain, mereka akan dipromosikan ke puncak tahap akhir alam api sejati. Tetapi bagi Siaping, itu hanyalah setetes air dalam ember, karena tabungannya terlalu dalam, dan ramuan ini tidak berarti apa-apa. Tapi kali ini dia mendapat 20 ramuan emas, dan sekarang banteng hijau sedang menyempurnakan ramuan emas tersebut menjadi ramuan. Setelah berhasil, dia dapat dengan cepat berpromosi ke tahap akhir dari alam api sejati, atau bahkan puncak dari alam api sejati. Dengan cara ini, dia tidak jauh dari alam inti emas. Didi gelombang-gelombang. Pada saat ini, suara sistem terdengar, selamat kepada tuan rumah karena telah membuat marah sejumlah besar tetua sekte Suantian, sekte langit besar, dan pavilion Mingyue, sehingga memperoleh 1,5 miliar poin kebencian. Sekarang tuan rumah memiliki total 2 miliar poin kebencian poin, saya harap tuan rumah terus bekerja keras. Siaping sangat gembira. Dengan 2 miliar poin kebencian, dia bisa membeli banyak barang bagus, tapi dia tetap perlu memikirkan baik-baik apa yang akan dibeli. Menguasai. Pada saat ini, suara banteng hijau terdengar, ada masalah dalam menyempurnakan ramuan emas. Apa masalahnya? Siaping bertanya. Dia sekarang membutuhkan ramuan emas untuk meningkatkan budidayanya, dan dia sangat memperhatikan hal ini. Jika kamu ingin memurnikan ramuan emas, kamu harus membersihkan kehendak spiritual di dalam ramuan emas. Hanya setelah memurnikannya, ramuan emas akan menjadi energi murni, dan ini membutuhkan semacam ramuan rumput pembersih jiwa. Banteng hijau berkata, rumput pembersih jiwa adalah obat spiritual langit dan bumi, sangat berharga. Sekali diminum, memiliki efek membersihkan kotoran jiwa. Jika diminum terlalu banyak, bahkan ingatan jiwa pun akan hilang. Terhanyut. Jadi jika Anda bisa mendapatkan rumput pembersih jiwa, Anda bisa membersihkan kehendak spiritual di dalam ramuan emas. Masalahnya adalah ramuan jenis ini sangat berharga, dan saya tidak membawanya untuk saat ini. Lalu, tahukah kamu di mana menemukan rumput pembersih jiwa? Siaping bertanya. Banteng hijau berkata, Tuan, tempat tumbuhnya rumput pembersih jiwa sangat unik, dan sangat sulit menemukannya. Saya tidak tahu di mana tepatnya, tetapi saya tahu bahwa mungkin ada planet tempat rumput pembersih jiwa tumbuh di alam semesta selatan. Alam semesta selatan. Mata Siaping berbinar. Setelah sekian lama berada di alam semesta, ia mengetahui bahwa meskipun alam semesta tidak berujung dan luas, ia terbagi menjadi lima wilayah besar. Yang pertama adalah tempat di mana sekte langit dan bumi, sekte lingyun, dan sekte lima elemen berada. Tempat ini disebut alam semesta timur. Wilayah ini adalah tempat paling damai di alam semesta, namun peluangnya relatif sedikit. Sekte langit besar, sekte suantian, dan pavilion Mingyue terletak di alam semesta utara. Dikatakan bahwa jumlah planet yang memiliki kehidupan di alam semesta ini lebih sedikit, dan banyak di antaranya memiliki lingkungan yang sangat keras. Namun, terdapat banyak alam rahasia di alam semesta, yang juga membuat makhluk di alam semesta utara menjadi sangat ganas. Selain itu, ada juga alam semesta selatan. Ada banyak orang barbar dan binatang buas yang hidup di alam semesta ini. Ada banyak sekali planet liar, yang bisa disebut sebagai surga bagi monster. Oleh karena itu, sebagian orang menyebut tempat ini sebagai orang barbar selatan. Di sisi lain, alam semesta barat adalah dunia agama. Dikatakan bahwa ada agama Buddha di alam semesta itu, dan ada ras seperti Lohan, Fajra, dan ras lain yang tinggal di sana. Ada juga klan malaikat, klan iblis, dan ras tirani lainnya. Setiap orang di tempat itu memiliki keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, alam semesta barat sangatlah xenofobia dan misterius. Terlebih lagi, terjadi konflik yang tiada henti di antara mereka, dan peperangan sering terjadi. Tentu saja keempat wilayah besar ini bukanlah apa-apa. Yang terkuat adalah alam semesta tengah. Ini adalah pusat alam semesta, dan memiliki peluang paling besar. Itu adalah tempat di mana orang-orang suci tinggal, dan itu adalah tanah suci semua ras. 1479 Tetapi bahkan jika kita pergi ke alam semesta selatan, kita mungkin tidak dapat menemukan rumput pembersih jiwa. Bagaimanapun, alam semesta selatan sangat luas dan tidak terbatas, dan tidak mudah untuk menemukannya, kata Siaping dalam sebuah suara dalam. Ada ratusan juta planet di dekat alam awan saja, dan ini hanyalah wilayah kecil. Jika itu adalah seluruh alam semesta selatan, wilayah tersebut akan menjadi lebih tak terbayangkan. Apa perbedaan antara menemukan tempat di mana rumput pembersih jiwa tumbuh di begitu banyak planet dan menemukan jarum ditumpukan jerami? Tuan, apakah Anda tidak memiliki kompas harapan? Mungkin kita bisa menggunakan harta ini untuk menemukan rumput pembersih jiwa. Green Ox sudah memikirkan cara untuk menggunakan Whiskampus. Apa yang kamu katakan masuk akal? Mungkin kita bisa mencoba menggunakan harta karun ini. Sepertinya sudah waktunya meninggalkan Fox Starfield. Siaping mengangguk. Dia benar-benar ingin mengambil kesempatan untuk menggunakan harta karun ini untuk melihat apakah harta itu sekuat rumor yang beredar. Dia datang ke Fox Starfield untuk mendapatkan harta karun dari Sekte Bintang. Sekarang setelah dia mendapatkannya, tidak perlu lagi tinggal di tempat ini. Dia ingin pergi. Terlebih lagi, Fox Starfield adalah tempat yang sangat berbahaya. Meski punya cara untuk menghilangkan pengaruh kabut, ia tetap merasa tempat ini bukanlah tempat untuk orang biasa. Jika dia kurang beruntung dan bertemu dengan monster tingkat penguasa alam semesta, dia akan mati. Saudaraku, apakah kamu ingin pergi dari sini? Apakah Anda ingin meninggalkan Little Dumbo? Di sebelahnya, Little Dumbo sepertinya merasakan pikiran siaping. Dia menarik ujung pakaian siaping dengan tangan kecilnya dan mengedipkan matanya yang besar. Tidak, tapi kamu begitu besar sehingga kamu tidak bisa bergerak. Tetaplah di sini sekarang. Aku akan kembali lagi nanti, kata siaping. Lagipula, gaya terlalu besar. Itu adalah seorang bintang, dan akan terlalu terkenal untuk membawa seorang bintang bersamanya. Bahkan para sage pun akan melihatnya. Tidak masalah. Dumbo kecil bisa menjadi lebih kecil. Begitu dia mengatakan itu, seluruh planet lima elemen bergetar dan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Siaping juga diusir dari planet ini oleh kekuatan misterius dan sampai ke ruang hampa alam semesta. Suara mendesing. Siaping segera menggunakan mana dan menutupi tubuhnya dengan lapisan perisai energi untuk menjaga udara dan memblokir erosi berbagai sinar energi kosmik. Dia hampir tidak bisa hidup dalam kondisi vakum untuk saat ini. Namun, dia hampir tidak bisa hidup. Jika dia ingin hidup bebas dalam keadaan vakum, dia bahkan tidak bisa hidup di alam inti emas. Hanya dengan maju ke alam konsolidasi dia dapat dengan mudah hidup dalam kekosongan alam semesta. Namun, mempertahankannya dalam waktu singkat bukanlah masalah besar. Ini. Siaping berdiri di kehampaan dengan mata terbuka lebar. Dia menemukan bahwa planet lima elemen yang awalnya sangat besar telah mengalami perubahan besar. Itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa nafas, dia berubah menjadi loli kecil, mengenakan gaun putih. Dia tampak persis seperti Dumbo. Usianya sekitar lima atau enam tahun dan hanya mencapai ketinggian pahanya. Dia benar-benar telah mencapai ranah transformasi. Mata Corin melebar. Ya Tuhan, dia jelas telah disegel selama lebih dari seratus ribu tahun, tetapi basis budidayanya dapat terus berkembang. Seperti yang diharapkan dari klan Gaia, dia benar-benar tidak normal. Yang disebut transfigurasi adalah kemampuan unik yang dimiliki ras Gaia. Mereka bisa berubah menjadi berbagai bentuk kehidupan, baik itu manusia, binatang buas, barbar, atau bahkan naga. Karena kemampuan inilah ketika ras Gaia menjadi dewasa, bahkan para sage pun tidak dapat menemukan keberadaan Gaia. Dia dapat sepenuhnya bertransformasi dan menyatu dengan masyarakat manusia. Lagi pula, siapa yang bisa membayangkan kalau tubuh loli kecil itu adalah bintang yang bisa bergerak bebas? Luar biasa! Siaping juga kagum. Mata gagak emas infernal miliknya berputar perlahan dan melihat esensi Dumbo. Dia sepertinya melihat hukum cara kerja sebuah planet besar, mulai dari kelahiran, pertumbuhan, kehancuran, dan kelahiran kembali. Meski penampilan Dumbo telah berubah, tubuhnya tetap berisi bintang. Makhluk yang hidup di bintang tidak menyadari ada yang salah. Mereka masih bisa hidup dan bernapas lega. Namun, orang-orang hilang yang memiliki pesawat luar angkasa tidak dapat lagi meninggalkan planet lima elemen. Karena Dumbo telah terbangun, seluruh kulit terluar planet ditutupi dengan lapisan perisai energi yang kuat. Kecuali para sage, tidak ada yang bisa menembus lapisan perisai energi yang menakutkan ini. Ini setara dengan sangkar luar angkasa, menjebak semua makhluk yang ingin pergi. Jika budidaya Dumbo meningkat, bahkan jika seorang sage memasuki ruang dalam planet ini, dia tidak akan bisa meninggalkan setengah langkahpun. Saudaraku, bisakah Dumbo mengikutimu sekarang? Dumbo datang ke sisi Siaping. Tidak masalah, tentu saja tidak. Siaping mengangguk. Dengan Dumbo di sisinya, rasanya seperti memiliki petarung super. Meskipun dia hanyalah seorang loli kecil dengan lengan kecil dan kaki pendek, lengan rampingnya mengandung kekuatan bintang. Dengan satu pukulan, bahkan seorang ahli yang kuat pun akan menjadi setengah lumpuh dan muntah darah. Astaga! Dia melambaikan tangannya dan segera membuang banyak bintang dari cincin interspatial. Kemudian, dia dan Dumbo segera kembali ke ruang dalam pesawat ruang angkasa Multitude Stars. Bagaimanapun, dia tidak bisa hidup dalam ruang hampa alam semesta untuk waktu yang lama. Jika dia terus tinggal dalam waktu lama, dia takut akan ada masalah besar. Korin, adakah cara untuk meningkatkan kekuatan Gaia dengan cepat? Siaping memandang Korin, dia tahu bahwa Korin telah lama mengikuti Master Sekte banyak bintang. Terlebih lagi, Korin adalah seorang sage. Tentu saja, dia sangat familiar dengan kekuatan dan pertumbuhan Gaia. Jika Gaia terus tumbuh dan bisa menjadi seorang sage, dia bisa berjalan tanpa hambatan di alam semesta. Tentu saja ada jalan. Jika ingin meningkatkan kekuatan Gaia, cara paling langsung adalah jiwa. Kata Korin. Jiwa. Siaping menyipitkan matanya. Iya. Korin berkata, Gaia sebenarnya adalah kehendak planet ini. Itu adalah kehidupan jiwa yang agung. Bisa dikatakan kumpulan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya tidak bisa dilahirkan, tapi tetap lahir. Itu adalah keajaiban dari alam semesta. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, jika Gaia juga merupakan sejenis kehidupan, bagi manusia, biji-bijian adalah makanan. Tapi apakah makanan Gaia, makanannya adalah jiwa makhluk hidup? Banyak manusia muncul di planet Gaia. Mereka lahir, tumbuh, dan mati. Akhirnya jiwa mereka diserap oleh planet dan Gaia, menjadi bagian dari Gaia, menjadi makanan Gaia, membuat Gaia semakin kuat. Oleh karena itu, mustahil sebuah planet tanpa kehidupan dapat melahirkan Gaia. Tanpa jiwa yang bisa dimakan, Gaia akan mati kelaparan, sama seperti manusia akan mati kelaparan jika tidak makan. Dapat dikatakan bahwa jika semakin banyak makhluk hidup di planet Gaia, semakin kuat makhluk hidup tersebut, dan semakin kuat kekuatan jiwanya, maka kekuatan Gaia akan semakin kuat dan akan terus berkembang. Jika Gaia berevolusi, maka lingkungan planet Gaia akan menjadi lebih baik, energi spiritual akan menjadi lebih padat, bahkan volume ruang akan terus bertambah. 1480 Setelah mendengarkan kata-kata Korin, Siaping mengangguk. Dengan kata lain, jika kita ingin Gaia tumbuh dengan cepat, kita harus menangkap lebih banyak makhluk hidup dan membawanya ke Gaia. Semakin kuat jiwanya, semakin baik. Sejujurnya, tidak banyak benda di alam semesta yang luas ini, tetapi terdapat terlalu banyak bentuk kehidupan. Jumlah bintang di langit sama banyaknya, jadi dia merasa ini sebenarnya masalah sepele. Ya, Korin mengangguk, tapi kita harus berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Lagi pula, jumlah makhluk hidup terlalu banyak. Jika melebihi kapasitas Gaia, akan menyebabkan runtuhnya ekologi planet. Itu bukan hal yang baik. Tentu saja aku mengerti. Selain itu, tidak semua makhluk hidup itu baik. Yang terbaik adalah memiliki ras dengan kekuatan jiwa yang kuat. Siaping menyentuh dagunya, akan lebih baik lagi jika kita bisa menangkap beberapa naga. Dia tidak peduli. Bagaimanapun, ruang internal dumbo seukuran bintang. Dalam kehidupan sebelumnya, bumi dapat menampung setidaknya 10 miliar orang. Tidak diketahui berapa banyak yang akan mencapai batasnya. Bintang-bintang biasa berukuran 1,3 juta kali lebih besar dari bumi, sehingga jumlah orang yang dapat ditampungnya bahkan lebih mengerikan. Tentu saja ini dibandingkan dengan manusia. Jika itu adalah binatang buas yang lebih besar dari manusia, jumlahnya mungkin lebih sedikit. Namun demikian, ini adalah angka populasi yang cukup menakutkan. Sudut mulut korin bergerak-gerak. Pemikiran yang penuh angan-angan. Jika ras sekuat itu mudah ditangkap, ras tersebut akan punah berkali-kali. Tapi memang seperti yang dikatakan Siaping. Semakin kuat kekuatan jiwa suatu ras, semakin bermanfaat bagi gaya. Saudara laki-laki. Dumbo mengabaikan kata-kata Siaping. Dia memeluk paha Siaping dan tertidur. Siaping terdiam. Dia mengulurkan tangan dan membawa loli kecil itu dan menempatkannya di kamar tidur. Seminggu kemudian, Stars akhirnya meninggalkan sektor Foxstar. Siaping menghela nafas lega. Lagi pula, ada banyak binatang buas di mana-mana di tempat ini. Itu sangat menegangkan. Kemudian, bintang melakukan perjalanan melalui kehampaan. Setelah beberapa minggu, mereka akhirnya sampai di tepi alam semesta selatan. Benar, kompas harapan. Siaping mengeluarkan harta ajaib bawaan Wiskampus. Dia ingin menemukan keberadaan rumput pembersih jiwa. Dia membutuhkan kekuatan harta ajaib ini. Astaga. Dia menembusnya dengan akal ilahi dan mengirimkan keinginannya ke kedalaman interior untuk menemukan rumput pembersih jiwa. Segera, kekuatan Kampus of Wises diaktifkan. Aliran udara ke labu melonjak, misterius dan tak terduga seperti kekacauan utama. Kekuatan takdir sedang terpengaruh. Jarum kompas berputar dengan cepat, mengirimkan fluktuasi misterius ke segala arah. Mereka menyebar tanpa suara ke seluruh alam semesta selatan, dan sepertinya tak seorang pun bisa merasakannya. Tiba-tiba, Siaping merasakan jarum kompas telah berhenti dan kini menunjuk ke timur laut. Pada saat yang sama, energi misterius melonjak ke dalam pikiran Siaping. Seolah-olah ada rambu jalan yang jelas muncul di jiwanya, membimbingnya maju. Betapa misteriusnya. Siaping kagum. Dia memiliki firasat kuat bahwa selama dia mengikuti arah ini, dia pasti akan menemukan rumput pembersih jiwa. Namun, dia juga tahu bahwa mengaktifkan Whiskampus bukannya tanpa konsekuensi. Itu perlu diisi, memungkinkan kompas harapan melahap energi misterius di kedalaman kehampaan. Hanya dengan begitu, kompas harapan dapat melepaskan kekuatannya. Oleh karena itu, untuk mengaktifkan kompas harapan, ia harus diisi dayanya setiap saat. Namun, beberapa permintaan terlalu kecil dan hanya perlu diisi selama beberapa jam. Beberapa keinginan terlalu besar dan membutuhkan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun untuk memenuhinya. Namun, kompas harapan ini sudah lama tidak digunakan, jadi energi yang terkumpul di kedalamannya cukup mencengangkan. Tidak perlu khawatir kompas harapan tidak dapat digunakan untuk saat ini. Astaga! Setelah beberapa hari lagi, miriat star berlayar jauh dan akhirnya tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh Whiskampus. Itu adalah planet terpencil yang sepertinya tidak berbeda dengan planet biasa. Siaping menoleh dan menemukan bahwa planet ini dipenuhi tanaman hijau dan hutan lebat. Itu seperti zaman kuno bumi. Kandungan oksigennya sangat tinggi, dan ada binatang buas yang kuat tumbuh di mana-mana. Itu seperti era desolate. Ayo masuk! Dengan satu pemikiran, dia segera membuat miriat star mendarat di planet ini. Ia menerobos atmosfer dan tiba di padang rumput yang luas. Ada rumput liar setinggi setengah orang yang tumbuh di mana-mana. Gravitasi yang sangat kuat. Siaping segera merasakan gravitasi planet ini luar biasa. Itu lebih dari 10 kali lipat dari planet biasa. Bisa dibayangkan betapa kuatnya makhluk yang hidup di planet ini. Mereka sungguh luar biasa. Tentu saja, bagi dia saat ini, gravitasi 10 kali lipat bukanlah apa-apa. Itu sama saja dengan tidak sama sekali. Em, Yuanqi langit dan bumi di sini nampaknya sangat aktif dan penuh kekerasan. Siaping menghirup dan menghembuskan Yuanqi langit dan bumi planet ini dan menemukan bahwa ia lebih aktif daripada planet lain di alam semesta timur. Terlebih lagi, di dalamnya terdapat sedikit unsur kekerasan yang seolah-olah dapat mempengaruhi emosi seseorang. Namun, hal ini tidak terlalu berpengaruh padanya. Ketika langit dan bumi Yuanqi memasuki tubuhnya, ia langsung dimakan dan dimurnikan oleh garis keturunan infernal Golden Crow. Sungguh kejam, ini adalah lingkungan khusus alam semesta selatan. Corin berkata, energi asal langit dan bumi yang terkandung di planet-planet alam semesta ini memiliki faktor mengamuk. Jika seorang kultifator menelan energi asal langit dan bumi ini dalam jangka waktu yang lama, hal itu juga akan menyebabkan mereka memiliki faktor kekerasan. Pikiran mereka akan selalu dipenuhi dengan gagasan untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan, dan mereka akan lebih mudah marah dibandingkan orang biasa. Ini juga mengapa ada begitu banyak orang barbar di alam semesta selatan, serta banyak sekte setan. Ini adalah tempat terbaik bagi sekte setan untuk berkembang. Kamu harus berhati-hati saat memasuki alam semesta selatan kali ini. Ada sekte iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan orang-orang dari sekte ini memiliki cara yang tidak ada habisnya. Mereka kejam dan kejam, membantai planet dan warga sipil di setiap kesempatan. Mereka memperlakukan orang biasa manusia seperti babi, dan selama ada kebutuhan, mereka akan memanen dalam jumlah banyak. Meskipun para penggarap alam semesta timur juga sombong dan angkuh, mereka memiliki garis bawah dalam melakukan sesuatu. Mereka dikendalikan oleh berbagai sekte, tetapi alam semesta selatan berbeda. Mereka menghormati yang kuat, dan yang lemah adalah mangsa dari alam semesta. Kuat, tidak ada aturan untuk dibicarakan, dan tidak ada intinya. Xiaoping mengangguk. Bahkan, ia juga mendapat banyak informasi tentang alam semesta selatan dari jaringan virtual. Banyak penggarap alam semesta timur yang membenci para penggarap alam semesta selatan, menyebut mereka orang barbar selatan, yang hanya berpikir dengan otot mereka. Selain itu, banyak orang juga menganggap bahwa orang barbar selatan sangat xenofobia, dan pada saat yang sama sangat berbahaya. Mereka tidak boleh pergi ke alam semesta selatan kecuali jika diperlukan. Bahkan para penggarap alam semesta selatan pada dasarnya agresif. Dalam sejarah, mereka telah menginvasi alam semesta timur berkali-kali, mencoba membakar, membunuh, menjarah, dan menjarah sumber daya. Namun, mereka selalu dikalahkan, dan tidak pernah berhasil. Hah! Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di mata siaping. Padang rumput di sekitarnya bergetar. Tanpa disadari, sekelompok besar orang barbar telah mengepungnya dari segala arah. Jumlahnya ratusan dan ribuan. Jumlahnya ratusan dan ribuan.